Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai Financial Goal, mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara untuk menghitungnya, ataupun mungkin masih meraba-raba bagaimana cara menghitungnya agar bisa kita capai dengan tabungan berkala kita. Di sesi hari ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan Sobat Pintar informasi berapa dana yang harus Sobat Pintar simpan untuk bisa mencapai Short Term Goal tadi, ataupun tujuan jangka pendek tadi. Namun perhitungan ini bukan hanya terbatas untuk perhitungan jangka pendek, namun bisa juga untuk jangka panjang. Ayo disimak sesi hari ini. Seperti yang sudah pernah saya bahas dengan Sobat Pintar di sesi-sesi sebelumnya, bahwa ada banyak sekali tujuan keuangan yang bisa kita capai. Baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Di hari ini, saya akan coba mengambil salah satu contoh, yaitu bagaimana kita bisa menabung untuk mencapai uang muka pembelian rumah. Simak sampai habis sesi hari ini. Ketika kita menghitung tujuan keuangan kita, sangat penting kita untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi apakah tujuan keuangan kita bakal bisa tercapai ke depannya. Yang pertama adalah tingkat inflasi, yang kedua adalah tingkat pengembalian dari dana yang kita miliki, yang ketiga adalah jumlah target keuangan yang ingin kita capai dengan nilai hari ini, dan yang terakhir adalah profil risiko. Kita akan coba bahas satu persatu. Menurut Investopedia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang sudah terpilih, yang terjadi pada periode tertentu. Biasanya sih diukur dalam waktu 6 bulan. Adanya kenaikan harga ini menyebabkan banyak sekali target keuangan kita ataupun tujuan keuangan kita yang juga mengalami kenaikan harganya. Maka sangat penting untuk memperhitungkan kenaikan tersebut. Untuk pembelian rumah sendiri, kita bisa menggunakan perkiraan kenaikan harga perumahan ataupun rumah ataupun tanah di satu daerah tertentu yang sedang kita incar. Jadi misalnya nih, di daerah X. Daerah X ini biasanya kenaikan harga per tahunnya berapa? Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi ini. Misalnya ada kenalan bankir yang banyak mengurus KPR di daerah tersebut. ataupun misalnya boleh dari notaris di daerah tersebut ataupun boleh dari agen properti yang biasanya berada di daerah tersebut pula. Dengan adanya informasi tersebut, maka kita bisa memasukkannya ke perhitungan ini. Saya akan bagikan kalkulator bagaimana cara memperhitungkan ini di kolom deskripsi. Jadi nanti Sobat Pintar, silakan unduh kalkulatornya yang ada di kolom deskripsi ini. Dan kalau boleh nih, kasih tahu dong properti yang mana nih yang lagi diincar? Di kolom komentar. Jadi mana tahu nih, ada agen properti yang berkecipung di daerah tersebut bisa membagi informasi untuk kenaikan harga di daerah sana pula. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengetahui jumlah dari target yang ingin kita capai dengan nilai hari ini sehingga kita bisa mencapainya di masa mendatangnya. Dan kita juga bisa tahu berapa nilainya di masa mendatang pula. Karena sangat penting untuk menyesuaikan nilai dari uang yang ingin kita capai dengan nilai hari ini di masa mendatangnya. Karena tanpa penyesuaian tersebut, bisa-bisa saja ketika jangka waktu yang sudah kita tentukan nanti tercapai, maka bisa saja tujuan keuangan kita tidak jadi tercapai. Dikarenakan tidak kita sesuaikan angka inflasi ataupun kenaikan harganya. Dan yang terakhir adalah profil resiko. Profil resiko adalah evaluasi terhadap kemampuan dari seseorang untuk mengambil resiko dalam jumlah tertentu. Dengan mengetahui profil resiko seseorang, maka kita bisa mengetahui apa jenis investasi ataupun apa jenis instrumen keuangan yang bisa kita masukkan untuk mencapai tujuan keuangan kita nantinya. Jadi, pastikan sebelum Sobat Pintar memilih instrumen keuangan tertentu, pastikan untuk melakukan risk profile assessment ataupun pengecekan terhadap profil resiko masing-masing. Dikarenakan setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda. Setiap orang juga bisa memiliki profil resiko yang berbeda. Bahkan, yang memiliki profil resiko yang mirip, katakan sama-sama memiliki profil resiko yang tinggi, bisa saja jumlah risiko dalam persentase mereka bisa berbeda. Jadi, sangat penting untuk mengeceknya dan menanyakan kepada diri sendiri lagi. Kita akan coba membahas mengenai pengelolaan risiko di sesi-sesi yang berikutnya. Jadi, pastikan Sobat Pintar sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tetap mendapatkan informasi dari duit pintar. Saya akan coba membahas mengenai profil resiko lebih detailnya di sesi-sesi berikutnya. Mari saya berikan contoh perhitungannya. Jadi, contohnya misalnya Sobat Pintar ingin membeli rumah seharga 500 juta. 500 juta, ya bisa dibilang di Jakarta agak susah cari sih. Cuman ini saya kasih contoh saja terlebih dahulu. 500 juta, contoh untuk rumahnya, maka katakan DP 15% atau uang muka 15%. 500 juta x 15% hasilnya 75 juta. Gampangnya kita bulatin deh, 20%. Jadi, dapatnya DP-nya 100 juta. Dengan DP 100 juta, pertanyaan berikutnya adalah berapa rata-rata kenaikan harga rumah di daerah tersebut? Ternyata misalnya katakan kenaikan harga rata-rata di daerah tersebut adalah misalnya 20% ataupun misalnya lebih rendah deh, kita katakan ganti 15%. Maka berikutnya kita tanyakan, kalau misalnya kita investasikan uang kita, berapa jumlah imbal hasil ataupun return yang bisa kita harapkan dari instrumen tersebut? Misalnya, katakan setiap tahunnya, setiap tahunnya, kita bisa mendapatkan sejumlah misalnya 20%. 20% ini bisa dibilang angka yang cukup besar. Karena rata-rata imbal hasil dari investasi si Warren Buffett hanya sekitar 20,4%. Jadi, nggak terlalu besar juga. Dan setelah itu, kita tanyakan kembali berapa lama periodenya? Berapa lama dari investasi yang ingin kita lakukan? Misalnya, katakan kita berencana menabung selama 60 bulan alias 5 tahun. Maka, kita langsung dapat hasilnya. Hasilnya adalah, 5 tahun mendatang, angka 100 juta ini akan sama dengan angka 200 juta sekian. Karena kan adanya kenaikan harga tersebut. Dengan angka tersebut, maka mulai dari bulan ini, Sobat Pintar sudah boleh mulai tabung sebanyak sekitar 2 juta per bulannya. Maka, mudah-mudahan ketika mencapai 5 tahun mendatang, Sobat Pintar sudah memiliki angka 200 juta di rekening Sobat Pintar. Yang mana Sobat Pintar bisa gunakan untuk membayar down payment ataupun uang muka dari rumah tersebut. Kemudian, berikutnya adalah, Sobat Pintar gabungkan dengan rumus ini beserta rumus yang sebelumnya saya sudah pernah bagikan di bagian perhitungan soal KPR. Di bagian perhitungan itu, saya juga membagikan bagaimana cara Sobat Pintar supaya bisa mengatur jumlah uang muka dan jumlah cicilan. Jadi, misalnya setelah kita masukkan nih, sudah dapat cicilan bulanan kita untuk mencapai DP kita sekian. Maka, kita harus perhitungan kembali. Apakah di 5 tahun mendatang, penghasilan kita sudah bakal bisa membayarkan jumlah dari cicilan kita tersebut berdasarkan perhitungan kalkulator tadi. Kalau sudah bisa, berarti semuanya sudah aman. Tinggal kita nikmati prosesnya. Dengan menikmati prosesnya, mudah-mudahan segala sesuatu yang Sobat Pintar lakukan menjadi lebih enjoyable dan mudah-mudahan Sobat Pintar menjadi lebih mudah mencapai tujuan keuangan Sobat Pintar. Itu saja sesi dari hari ini. Semoga Sobat Pintar bisa menjadi lebih tercerahkan bagaimana untuk memperhitungkan financial goal ataupun tujuan keuangan Sobat Pintar. Itu saja dari saya. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.